Kisah pedang di sungai S. Jilid 20. Nona itu sudah tak sadarkan diri lagi, dengan lemas ia mengemblok di atas pundak kok C. Hoa selagi C. Hoa mengeluh tiba-tiba dari lereng gunung sana muncul seorang tua berjenggot, wajahnya agak kurus, tapi sinar matanya tajam, terang seorang tua yang memiliki kepandayan yang tinggi. Semula C. Hoa tertegun melihat orang tua itu, tapi segera ia menjadi girang, cepat ia berseru, yang datang ini bukankah Hoa lociampu dari Musan? Eh kalau tidak salah kau adalah kok C. Yang bun dari Binsan sahut orang itu yang memang betul adalah Hoa Tianhang itu. Kiranya dahulu waktu Lusinio masih hidup pernah sekali Hoa Tianhang berkunjung ke Binsan, tatkala itu C. Hoa baru berumur belasan tahun namun demikian mereka masih dapat saling mengenal. Sejak tempoh hari Tianhang berpisah dengan Hietian, ia menyusur sungai es untuk mencari dan ujumu dan kedua saudarain, tapi ia tidak tahu bahwa yang hendak dicari itu sudah selamat semua, maka ia masih terus mencari dan akhirnya sampai di pegunungan salju ini dan secara tak sengaja telah bertemu dengan kok C. Hoa. Bertemu dengan Hoa Tianhang sudah tentu kok C. Hoa merasa seperti ketemukan dewa penolong, tanpa banyak ok ngeong lagi ia lantas berkata, kedatanganmu sangat kebetulan sekali, Hoa lociampuwa, lekas kasudi menolong muridku ini. Muridmu Tianhang menegas, bukankah kau maksudkan Tiong Lian? Katanya dia berhalangan di negeri Kunbran, apakah kau tadi menolong dia keluar dari bahaya? Bagaimana keadaannya? Dia keracunan sangat berat, jiwanya sangat dikhawatirkan, sahut C. Hoa. Kebetulan tidak jauh dari situ ada sebuah gua, segera mereka membawa Tiong Lian ke dalam gua. Sesudah Tianhang memeriksa denyut nadi Tiong Lian selang sejenak tampak dia mendongak dengan wajah terheran-heran katanya, Ahaha bocah begini muda tidak seharusnya dia memiliki tenaga sekuat ini, apa barangkali dia makan obat apa-apa? Benar sahut C. Hoa. Dia pernah minum Tiansim Chok. Pantas, ujar Tianhang. Tiansim Chok adalah obat ajaib yang cepat memberi tambahan tenaga, tapi juga sejenis obat yang maha ganas. Tapi sekarang racun yang mengenai dia ini justru adalah semacam racun yang maha panas pula, keruan ini mirip api diberi minyak. Apa sangat susah disembuhkan tanya C. Hoa dengan khawatir. Untung aku membawa suat siamsan, puyir kata salju, yang paling memanjur untuk memunahkan racun panas, selain itu dapat ku tambah dengan tusuk jarum untuk membuyarkan panasnya. Cuma sesudah itu dia perlu istirahat selama 2-3 hari lamanya. Segera Tianhang mengeluarkan puyir yang dikatakan tadi dan sebotol kecil arak dari kantong obat yang dibawanya, ia cekoki Kok Tiong Lian dengan obat campur arak itu. Menyusul ia mengeluarkan sebatang jarum emas dan menusuk bagian-bagian hiatu yang penting, di mana hiatu itu ditusuk, dari situ lantas mengeluarkan uap panas yang membuyar. Selesai menusuk 36 hiatu penting di tubuh Tiong Lian, lalu Tianhang berkata, tunggu sebentar lagi tentu dia akan siuman kembali. C. Hoa merasa lega oleh keterangan itu. Katanya kemudian, Hoa lociampu banyak terima kasih atas bantuanmu silahkan kau mengasuh dulu, biarku pergi mencari sedikit makanan. Dan tidak lama sesudah C. Hoa pergi, pelahan-lahan Tiong Lian tampak siuman kembali. Waktu ia membuka matu ia menjadi terkejut dan berseu, Hi, tempat apakah ini? Di mana kah suhu? Dan siapa kau? Pelahan-lahan Tianhang membelai rambut si Nona, katanya dengan suara halus, Baiklah sekarang, kau sudah sadar kembali nak. Jangan khawatir gurumu sedang pergi mencari makanan, aku adalah sahabat baik gurumu. Lambat laun pikiran sehat Tiong Lian telah pulih kembali, Demi melihat sorot metu, Tianhang yang welas asih serta memperhatikannya dengan penuh kasih sayang, Maka pahamlah Tiong Lian, Lutyang, Bapak, apakah kau yang telah menolong aku? Kau tidak perlu banyak berpikir, kau tidak kenal aku, tapi kalau ku katakan tentu kau akan tahu aku tidaklah asing bagimu, Ujar Tianhang, dengan tertawa. Aku adalah ayah angkatnya Kang Hei Tian. Hoa Inpik adalah puteriku. Tentu kau pernah mendengar cerita mereka, bukan? Seketika Tiong Lian termangu-mangu, ia menggumam sendiri seperti orang mengigau, Kang Hei Tian, Hoa Inpik. Tianhang menyangka nona itu sedang iseng ingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya karena baru saja siuman, Maka ia pun tidak menaruh perhatian, katanya pula, ya, betul mereka. Sekarang kau sudah ingat bukan? Dan ada pula engkohmu. Engkohku kenapa? Tanya Tiong Lian tersentak kaget. Engkohmu bersama aku Hei Tian hendak mencari kau. Serta Pik Jita Pai. Oh, ingatlah aku sekarang, selah Tiong Lian sesudah tenang candiri. Kabarnya Enci Pik menghilang, apa sudah ada kabar tentang dia? Aku sudah ketemukan dia tapi telah pergi lagi dan sampai sekarang belum diketahui jejaknya, sahut Tianhang sambil menghela nafas. Yang paling dipikirkan oleh Tiong Lian adalah urusan hubungan Kang Hei Tian dengan Hoa Enpik. Maka cepat ia tanya pula, Bagaimana bisa jadi begitu? Sudahlah, kau merebah saja, biar ku ceritakan duduknya perkara kata Tiao Hong. Lalu ia menuturkan pengalamannya tempoh hari ketika bercerita sampai kejadian di puncak, Leng Chu Hong, di mana telah bertemu dengan Hoa Enpik, maka Tianhang teluh menghela nafas dan berkata, Kasihan anakku itu, di dalam mimpi ia pun tidak lupa kepada Hei Tian. Tak kala itu dia dalam keadaan tak sadar, jadi seperti kau barusan. Sama sekali dia tidak tahu kalau ayahnya waktu itu berada di depannya. Tapi yang teringat dan dipanggilnya cuma namanya Hei Tian saja. Sungguh perasaan Tiong Lian seperti disayat-disayat sedapat mungkin ia menahan air matunya. Ia dengar Tianhang sedang menyambung pula, Selama hidupku tidak sedikit aku telah menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh Hanya penyakit pikiran lain yang paling sukar diobati. Ya, salahku juga sudah tahu mereka saling mencintai, Tapi aku tidak dulu-dulu menetapkan perjodohan mereka. Entah sibuk, urusan apa. Sesudah pertemuan Kim Eng Kiong, kedua anak itu lantas selisih paham, Pik Ji Tau Tau menghidang dan mengalami malapetaka itu. Ai aku cuma mempunyai seorang puteri itu saja, semoga dia tetap selamat. Kalau bisa bertemu kembali dengan Hei Tian ku rasa segala sesuatu akan baik lagi. Dengan pedih, beberapa kali Tiong Lian hampir-hampir berseru, Tidak, itulah salahku tapi ia tidak punya keberanian untuk mengutarakan perasaannya itu di depan Tian Hong. Maka orang tua itu bertata pula, sekarang Hei Tian tentu sudah sampai di kota Raja Kunberan, Apakah dia tidak menyelundup ke dalam keraton untuk mencari kau? Oh, Ti, tidak sahut Tiong Lian dengan kikuk-kikuk. Pa, tapi aku, aku seperti mendengar suaranya. Tatkala itu aku sedang dibawa lari oleh guruku. Melihat muka Nona itu pucat pasi. Tian Leong coba meraba keningnya, lalu berkatai aneh suhu panas badanmu sudah banyak berkurang, Mengapa semangatmu sedemikian lesunya? Tian Hang menyangka Nona itu ikut berkhawatir bagi keselamatan intik tapi Tiong Lian sudah lantas menghiburnya malah. Hoa lo Chiao Pua, harap kau jangan khawatir, Kukira dalam waktu singkat mereka tentu akan bertemu kembali. Hei Tian adalah seorang yang paling mengutamakan budi kebaikan, Dia pasti takkan mengingkari cinta Ncipik. Eh aku lupa tanya padamu, tadi kau bilang datang bersama Cefkohku, sekarang dia kemana lagi? Kuatir Nona itu akan sedih, Maka Tian Hang tidak berani menceritakan tentang terjerumusnya dan ucumu ke dalam sungai es, Hanya secara samar-samar ia menjawab, Aku telah berpisah dengan dia di kaki Leng Chiu Hong, Ku yakin sekarang dia tentu sudah sampai di kota Raja Kundran. Jika engkobku juga sudah datang, muka legalah hatiku, ujar Tiong Lian perlahan. Girang dan berduka pula hati Tiong Lian yang merasa girang karua dengan datangnya Kang Hei Tian dan dan ucumu tentu mereka akau mampu menundukkan nenek siluman bok. Lolo itu. Sekarang Raja Kundran dan Tai Cengong juga sudah mati, Tentu perselisihan kedua negara dapat diselesaikan dengan baik oleh kakek Baginda. Tapi untuk menghadapi wajah Hoa Tian Hang yang muram sedih itu diam diam Tiong Lian merasa pilu pula, Pikirnya, kedatangan Hei Ko adalah untuk aku, Tapi mana aku dapat mengutamakan keberuntungan diri sendiri dan tega menyaksikan mereka ayah dan anak menderita batin. Ayah angkatnya pernah menolong jiwamu, Sekarang menolong jiwaku pula untuk semuanya ini, Selain aku mengalah dan menyempurnakan cita-cita mereka rasanya tiada jalan lain untuk membalas budinya. Melihat wajah Tiong Lian pucat dan lesu, Dengan suara ramah Tian Hang lantas berkata padanya, Badanmu baru saja dingin kembali, sebaiknya kau mengasuh saja dulu. Lalu ia mengutuk pelahan di hiatu tidur nona itu. Karena ilmu Tiam Hiat Hoan Tian Hang ini mempunyai daya guna penyembuh, Maka tutukan ini membuat Tiong Lian merasa kantuk dan akhirnya terpulas sehingga dapat mengasuh dengan tenang. Selang tak lama Kok Chi Hoa telah kembali dengan membawa dua ekor ayam malas dan tidak sedikit buah-buahan. Melihat Tiong Lian masih tidur dengan nyenyak, Ia terkejut dan menanya, Kenapa, apa dia masih belum mendusin? Rasa panas baru saja terpunah seluruhnya, Dia baru saja mendusin, Cuma aku khawatir dia terlalu lelah, Maka biar dia tidur sebentar lagi, Sahut Tian Hang. Mereka lantas menyalakan api untuk memanggang ayam alas, Sambil makan sambil bicara. Untuk selanjutnya asal mengasuh dengan tenang saja, Dalam waktu dua-tiga hari tentu dapat pulih kembali, Ujar Tian Hang sambil memandangi Tiong Lian yang masih tertidur itu. Biarlah ku katakan care perawatannya dan boleh kau menjaganya dengan baik. Ya, atas pertolongan Hoa Loci Ampye, Sungguh kami sangat berterima kasih, Tentang merawatnya sudah tentu aku tidak berani membuat repot engkau lagi, Sahut Chi Hoa. Sebenarnya aku harus mengawani kalian tapi karena jajak putriku belum lagi diketahui, Maka aku ingin pergi mencarinya, Kata Tian Hang dengan menghela nafas. Chi Hoa juga mengetahui sedikit tentang hubungan Hoa Loan Pit dan Kang Hei Tian Cuma tak enak untuk menyinggungnya. Bian Hong sendiri ingin buru-buru berangkat, Maka sesudih memberi petunjuk care perawatan kepada Kok Tiong Lian, Lalu ia berpisah dengan Kok Chi Hoa. Ketika Tiong Lian mendusin kembali, Sementara itu sudah dekat maghrib. Begitu bangun ia terus tarik lengan bajunya Kok Chi Hoa dan berseru, Hoa Loci Ampua, Kau jangan khawatir tapi lantas ia tahu bahwa orang yang dipegangnya itu adalah gurunya sendiri. Hoa Loci Ampua sudah pergi, Kata Chi Hoa. Apakah sudah lapar? Di sini tersedia sedikit makanan, Boleh kau tangsal perut dulu. Hoa Loci Ampua sudah pergi? I demikian Tiong Lian menegas sambil menghela nafas. Adakah sesuatu yang hendak kau bicarakan dengan dia? Tanya Chi Hoa. Oh, tidak, sahut Tiong Lian. Aku, aku tidak ingin makan. Malamnya, kembali suhu badan Tiong Lian naik lagi dan tiada hentinya mengigau sebentar-sebentar memanggil namanya Kang Hei Tiong di lain saat menyebut namanya Hoa Inpik. Chi Hoa menjadi khawatir, padahal Hoa Tian Hang mengatakan dia sudah sembuh, mengapa kumat lagi? Syukur sesudah dekat pagi Tio A Lian dapat tidur dengan tenang lagi. Besok paginya ketika bangun tidur, semangatnya ternyata segar sekali dan tiada tanda-tanda habis sakit. Sungguh Chi Hoa sangat heran mengapa penyakit panas itu sedemikian cepat datang menghilangnya, apa barangkali sakit batin. Sesungguhnya memang demikian suhu badan Tiong Lian yang panas itu adalah lantaran guncangan perasaannya. Tapi sesudah batinnya telah mendapatkan sesuatu keputusan tetap, segera pikirannya tenang kembali dan penyakitnya lantas lenyap pula. Menurut kehendak Tiong Lian, mestinya hari itu juga ia ingin tinggalkan pegunungan itu. Tapi Chi Hoa taat pada pesan Hoa Tian Tiong dan suruh nona itu istirahat dulu 2-3 hari lagi namun dengan luekangnya yang tinggi sesudah racun panas di dalam badannya bilang, hakikatnya Tiong Lian tidak merasakan sesuatu penyakit lagi. Taksiran Hoa Tian Hang agar Tiong Lian istirahat 2-3 hari ternyata tidak perlu, karena pada hari kedua kesehatan nona itu boleh dikata sudah pulih seperti sedia kala. Pagi-pagi hari ketiga, dengan hati lega Chi Hoa lantas meninggalkan pegunungan bersalju itu bersama Tiong Lian. Cuaca hari itu sangat baik, Sungai es silang menyelang di lereng-lereng pegunungan, cahaya matahari yang gilang-gemilang dihembus angin pagi yang sepoi-sepoi menyebarkan. Semangat! Sampai di dekat kaki gunung, tiba-tiba mereka mendengar suara senda gurau yang riuh ramai disertai suara nyanyian yang merdu. Serombongan muda-mudi tampak sedang mendatangi dengan gembira ria sambil menari dan menyanyi. Ada apakah mereka sedemikian gembiranya? Sungguh amat merdu dan bagus syair nyanyian mereka ini puji kok Chi Hoa. Bahasa yang digunakan negeri-negeri masar dan kumberan adalah sama, meski Tiong Lian baru pulang ke tanah leluhurnya selama setengah tahun, tapi karena kata-kata yang digunakan di dalam nyanyian muda-mudi itu sangat sederhana, maka ia dapat mengikuti dengan jelas. Terdengar lagu mereka berbunyi. Api peperangan hilang sirna, sungai es bening laksana kaca, di sana hendak ku cuci pedangkunan berbau darah. Sejak kini dunia aman sentosa, kaum muda mendapatkan cinta, orang tua memperoleh ketenangan. Tiada lagi janda yang kehilangan suami, tiada pula ibu yang kehilangan anak. Oii api peperangan hilang sirna sungai es bening laksana kaca, di sana hendak ku cuci pedangkunan berbau darah. Sungguh Tiong Lian merasa sangat girang mendengar syair nyanyian itu, ia mendekati mereka dan tanya, mengapa kalian sedemikian gembira? Apa peperangan sudah tidak ada lagi? Hi, masakah kau belum tahu sahut rombongan muda-mudi itu? Ada dua peristiwa yang mengembirakan seluruh rakyat di negeri kita, tentu saja semua orang harus bergembira. Peristiwa mengembirakan apakah? Kami baru pulang dari mencari bahan obat-obatan, maka belum mengetahui sahut Tiong Lian. Peristiwa pertama ialah hari ini ratu baru akan naik tahta, kata pemuda-pemuda itu. Oh ratu baru? Bukankah Putri Romana Tiong Lian menegas? Benar, sahut pemuda, itu. Kabarnya Raja meninggal mendadak, sekarang Tai Siang Hang telah mengumumkan kepada rakyat bahwa beliau telah mengangkat Putri Romana sebagai ratu. Biasanya Putri Romana sangat baik kepada rakyat, jauh lebih haik daripada kakaknya. Dan peristiwa kedua tanya Tiong Lian. Masakah kau tidak mendengar lagu yang kami nyanyikan barusan sahut rombongan pamuda itu? Justeru sejak kini kita telah bebas dari penderitaan peperangan. Raja Masar telah datang sendiri ke negeri kita dan telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan ratu. Raja Masar telah datang? Dari mana kalian mendapat tahu tanya Tiong Lian dengan senang? Tidak hanya mengetahui, bahkan kami pun telah melihatnya, sahut pemuda-pemuda itu. Kemarin beliau telah tampil di muka umum bersama ratu dan mengumumkan perjanjian perdamaian mereka itu. Saking terharus sampai air matu, Tiong Lian berlinang-linang katanya dengan terputus-putus, peperangan sudah berhenti, inilah paling, paling bagus, paling bagus. Pantas sudah berhenti, pantas kalian sedemian gembiranya. Hei, mengapa kau menangis malah? Bukankah kau seharusnya ikut ke gembira? Oh, ya, tentu saking gembiranya sehingga kau menangis demikian tanya seorang pemudi dengan kekanak-kanakan. Ya, benar, aku sangat gembira, bahkan terlalu gembira, sahut Tiong Lian sambil mengauguk. Sejak kini kita tidak perlu perang lagi, kita adalah orang sekeluarga, selanjutnya kita akan hidup aman dan damai. Sudah tentu romhongan muda mudi itu tidak tahu bahwa kok Tiong Lian adalah putri kerajaan masar. Maka pemudi tadi berkata pula dengan tertawa, Wah, hari ini di tengah kota sungguh ramai sekali. Siang nanti ratu akan mengantar keberangkatan kembali Raja Masar, di seluruh selok sok kota telah dipajang dan diadakan sambutan yang meriah. Kalian boleh lekas ke kota untuk menonton keramaian itu. Begitulah dengan menari dan menyanyi gembira rombongan muda mudi itu lantas melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba Tiong Lian tanya, Cihua, Suhu, bukankah engkau harus lekas pulang ke Binsan? Ya, ada apa? Tanya Cihua. Urusan di sini sekarang sudah selesai, murid ingin berangkat bersama Suhu, sahut Tiong Lian. Setelah mengetahui Tai Siang Hang tidak berhalangan apa-apa, maka bolehlah aku merasa lega. Dan apakah kau juga tidak iagin menemui kakakmu dan Kang Hei Tian? Tanda seru tanya Cihua pula. Sambil menahan perasaannya yang pelu Tiong Lian menjawab dengan tersenyum, setelah kakak perkenalkan dirinya secara terbukti tentu Hoa Lociampu akan dapat menjumpainya dan tentang keadaanku tentu Hoa Lociapwe akan memberitahukan padanya, tentang Hei Tian, rasanya lebih baik jangan ditemui dulu. Paling penting kita harus lekas pulang ke Binsan saja. Sebagai orang tua yang lebih berpengalaman, dengan sendirinya ia dapat memahami pikiran Tiong Lian, ia menghala nafas perlahan dan berkata, ya jika memang Hei Tian betul-betul mencintai kau, tentu ia akan kembali sendiri ke sampingmu. Habis berkata, ia menjadi berduka, bukan cuma menyesalkan urusan muridnya itu, tapi juga mengenai urusannya sendiri. Sebabnya dia datang ke negeri Kunbran sekali ini, walaupun benar untuk membelas Seng Murid, tapi tujuannya yang lain juga berharap akan dapat bertemu dengan Kim Si'ih. Akan tetapi harapannya itu ternyata hampa, Kim Si'ih tetap tidak diketemukan. Ia masih ingat ucapan Kim Si'ih ketika bertemu di Kim Eng Kiong, di mana Si'ih memberi tanda-tanda secara tidak jelas bahwa sesudah sesuatu urusannya diselesaikan, mungkin tidak akan kembali ke samping kok Chi Ho A. Chi Ho A tahu urusan itu tentu ada sangkut pautnya dengan Lei Seng Lem, Ia pun tahu Lei Hok Seng dan Tian Mo Kau Chu sedang beraksi di negen Kunbran, maka ia menduga kepergian Kim Si'ih besar kemungkinan adalah untuk mencari Lei Hok Seng. Namun sekarang Lei Hok Seng diketahui jelas berada di Kunbran, sebaliknya Kim Si'ih tetap tidak kelihatan. Chi Ho A merasa hampa, ia merasa kecewa, pikirnya, apa barangkali Kim Si'ih memang tidak pernah datang ke Kunbian atau dia sudah melupakan padaku tanda seru tapi kemudian ia menghibur dirinya sendiri, bukankah dia sendiri dahulu pernah menghibur Kim Si'ih agar jangan terlalu kukuh kepada pikiran kolot yang menganggap di antara pria dan wanita hanya Terdapat cinta antara suami dan istri saja, padahal di antara kedua jenis yang berlainan itu masih ada cinta lain, yaitu cinta sahabat Yauk Murni dan Sejati. Selama lebih 20 tahun tersebut, boleh dikatakan dua hati kami sudah terjalin menjadi satu, dia takkan melupakan diriku dan aku pun takkan melupakan dia, apakah pengertian di dalam yang meresap ini kurang tinggi nilainya? Namun begitu, rindu selama 20 tahun yang baru saja mulai ada perubahan yang menyenangkan, akhirnya mengecewakan pula biar betapa bijaksananya pikiran Chi Hoa juga merasa berduka. Begitulah di tengah renungan kok Chi Hoa itu, dari jauh masih terdengar suara nyanyian rombongan muda-mudi tadi. Tiba-tiba Chi Hoa berkala, Hih, suara apakah itu, coba dengarkan? Bukankah suara nyanyian yang merdu itu ujar Tiong Lian? Bukan, ku dengar di antara suara nyanyian itu, seperti tercampur suara, suara orang memanggil namamu kata Chi Hoa. Mana bisa jadi, ujar Tiong Lian dengan tertawa. Suhu, tentu kau salah dengar. Mumpung hari masih pagi dan hawa sejuk, Marilah kita cepat melanjutkan perjalanan. Dempan perasaan yang mendalam Chi Hoa memandang kepada muridnya itu, ia tidak bicara lagi dan meneruskan perjalanan dengan dia. Padahal Tiong Lian dapat mendengar terlebih jelas daripada gurunya yaitu suara panggilan He Tian yang menggunakan. Tian San Toan ini kepandaian mengirimkan gelombang suara. Kiranya waktu itu Kang He Tian dan Hoa Tian Hang baru saja sampai di tempe gua yang baru ditinggalkan Kok Chi Hoa dan Tiong Lian itu, sudah tentu Tiong Lian dapat menduga pasti Hoa Tian Hang yang telah memberitahukan keadaannya kepada He Tian, tapi demi untuk mengabulkan harapan Hoa Tian Hang yang ingin menjodohkan putrinya kepada Kang He Tian, maka Tiong Lian sengaja pura-pura tidak mendengar. Kota Raja Kunyberan itu tidak jauh dari kaki gunung, sesudah mereka turun ke bawah, mereka sengaja memutar ke pintu gerbang timur agar tidak perlu memasuki kota. Tak terduga kereta kebesaran Ratu justru lagi keluar dari pintu gerbang timur itu, kiranya Ratu sedang menghantarkan ke barangkatan dan ujumu yang akan pulang ke Masar. Sepanjang jalan Ratu baru itu disambut oleh rakyat dengan sangat meriah. Tiong Lian mencampurkan diri di antara obang banyak bersama gurunya sehingga susah diketemukan kenalannya. Ia lihat kereta kebesaran Ratu jalan di depan, dan ujumu bersama pengiring-pengiringnya berada di atas sebuah kereta dan mengikut di belakang. Di antara pengiring-pengiringnya itu terdapat kedua saudara Xin, ada Teng Kaguan dan Giyok Ling Leong, selain itu ada pula seorang yang sekali-sekali tak terduga oleh Tiong Lian ialah Hoa Npik. Tapi Hoa Tianhang dan Chang Hei Tian tidak kelihatan. Kiranya Hoa L. Npik hendak ikut pulang ke daerah selatan, ayahnya dan Chang Hei Tian memang betul sedang pergi mencari Khoa Tiong Lian, karena Hoa Tianhang menaksir Tiong Lian harus istirahat selama tiga hari dan tentu masih beada di dalam gua itu, sesudah bertemu kembali tentu masih. Dapat menggabungkan diri dengan rombongan dan ujumu, siapa tahu Hei Tian berdua sudah terlambat datangnya. Tiong Lian sudah meninggalkan gua tersebut. Menyaksikan iring-iringan para kawan itu. Tiong Lian merasa girang dan pedih pula, pikirnya. Kiranya Hoa Chi Chi sudah diketemukan kembali dengan selamat. Tampaknya dia sehat-sehat saja dan tentu dia sudah bertemu dengan Hei Tian, jika demikian lebih baik aku tidak perlihatkan diri saja supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Ia tidak tahu bahwa pulihnya kesehatan Hoa L. Npik bukanlah disembuhkan oleh Kang Hei Tian, tapi adalah In Hing. Kok Tiong Lian sedang memikirkan untuk mengalah agar L. Npik terlaksana harapannya dengan Kang Hei Tian, sebaliknya saat itu di sana Hoa L. Npik juga sedang memikirkan cara bagaimana menjadikan jodoh antara Kang Hei Tian dan Kok Tiong Lian, cuma sayang Tiong Lian tidak mau perlihatkan dirinya sehingga perasaan kedua orang susah disesuaikan satu sama lain. Besitulah kedua guru dan murid itu meneruskan perjalanan ke daerah di selatan, saat itu kebetulan memasuki musim Jing Beng, di atas Bin San tumbuh-tumbuhan menghijau permai, burung berkicau nyaring merdu. Tapi suasana pemandangan yang indah itu ternyata dirasakan agak tegang di atas pegunungan itu. Di samping kuil Hian Li Kiong di puncak gunung itu terdapat suatu jalan ke makam yang diapit oleh pelbagai petohonan yang rindang, di jalanan makam itu anak murid Bin San Pei nampak meronda Kian kemari dengan keras. Menurut peraturan Bin San Pei, setiap hari Jing Beng, anak murid yang tersebar di segenap penjuru tentu akan pulang untuk membersihkan makam cikal bakal mereka yaitu makam topi sini, Biksuni berlengan Sabtu yang sakti dimakamkan beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang masih tiga hari sebelum hari Jing Beng, Kok Chi Hoa menjadi heran mengapa anak murid Bin San Pei itu datang terlebih cepat daripada biasanya. Belum tiba hari Jing Beng mengapa sudah beramai-ramai berkumpul di pemakaman cikal bakal mereka. Ketika melihat Xiao Ge Bun Jin mereka sudah pulang, sudah tentu anak murid Bin San Pei sangat girang, semuanya menyapa atas pulangnya Kok Chi Hoa. Waktu Kok Chi Hoa meninggalkan Bin San segala urusan perguruan telah diserahkan kepada Ek Tiongbo dan Pei Keng Kiat sebagai pembantu. Sekarang demi mendapat laporan tentang pulangnya Kok Chi Hoa, beramai-ramai Ek Tiongbo lantas menyambut keluar bersama Pei Keng Kiat, Loh Eng Ho, Tiago, Lini Seng dan lain-lain. Ada terjadi apakah, Ek Suheng demi Kian Chi Hoa lantas tanya begitu sudah berhadapan. Hendaklah kau masuk ke dalam dan mengasuh dulu nanti kita bicarakan lagi, kata Ek Tiongbo. Dan sesudah masuk ke dalam pendopo dan masing-masing sudah ambil tempat duduk, kemudian Ek Tiongco memperlihatkan sehelai kartu dan berkata, sesudah kau melihat kartu ini tentu kau akan paham duduknya perkara. Sesudah membaca kartu nama yang dimasukkan, Chi Hoa menjadi heran, kalanya, kiranya Tian Mo Kau telah menantang pihak kita dan akan menuntut balas dendam. Kau Chu mereka yang pernah diusir dari sini, tapi, diam-diam ia pun tidak habis mengerti, bahwasannya Tian Mo Kau Chu telah ditemuinya ketika berada di Kim Eng Kiong pada hari Tiong Chiu tahun yang lalu, karena ngapa dia dapat mengirim kartu tantangan K.C. Binsan pada waktu Jing Beng yang akan dalang, terang mereka tidak bermaksud baik maka kami sebenarnya lagi susah, memikirkan kera bagaimana harus renang hadapi mereka. Mereka sengaja berkunjung kernari dan tegas-tegas menyatakan akan menuntut balas dendam kauju mereka, jadi terang mereka tidak bertujuan baik, mengapa Su Heng perlu meragukannya lagi ujar Chi Hoa. Tapi Ek Tiong Bo menjawab, apa yang kemaksudkan mereka tidak bertujuan baik ialah karena persoalannya tidak sederhana, dibalik tipu muslihat mereka ini masih ada rahasia lagi, kau tahu bahwa gurumu yang telah membunuh Kaisar Yong Ching tanda seru. Dasar Chi Hoa memang cerdik, segera ia dapat menangkap kemana maksud ucapan Ek Tiong Bo itu, katanya, Ya, pahamlah aku sekarang. Tentu pemerintah kerajaan yang tidak bermaksud baik kepadaku. Sebaliknya pengalaman Kok Tiong Lian masih cetek, ia tidak jelas duduknya perkara, ia bertanya, Jika kerajaan ingin memusuhi kita kenapa mesti mencatut namanya Tian Mo Kauju? Kaisar mereka dibunuh orang dalam keadaan kepala hilang tanpa bekas kalau penestiwa demikian tersiar, di mana letak kewibawaan kerajaan mereka? Sebab itulah, biarlah mereka sangat benci kepada Bin San Pei kita, mereka mempunyai alasan yang kuat dan selama ini tiduk berani terang-terangan memusuhi kita, Tutu Rek Tiong Bo. Adapun encinya Tian Mo Kauju adalah Mohu Jin yang dahulu pernah mengaku sebagai ibumu, dan membuat gegar di sini itu yang kiat ikut menjelaskan. Dia adalah istrinya Mo Lem Ting yang baru saja diangkat menjadi gubernur Soatang, maka kita menduga urusan ini mungkin adalah usulnya Mo Lem Ting yang sengaja menggunakan nama Tian Mo Kau untuk menantang kita, tapi diam-diam mereka akan mengirimkan jago pilihan secara besar-besaran untuk mengepung kita dengan demikian. Dan mereka akan dapat menumpas kita tanpa diketahui orang luar. HMM, perhitungan mereka muluk-muluk, Chi Ho A. mendengus, dengan menentukan Jin Beng untuk menggerebek kita, rupanya mereka sudah mengetahui pada hari itu anak murid Bin San Pei kita berkumpul semua di sini, dengan demikian sekaligus mereka hendak mengganyang kita habis-habisan. Hektometer, rasanya tidak, segampang rencana mereka. Habis bagaimana dengan pendapat Chiawuk Buntanya Ekti Long Bu? Apa kita sambut tantangan mereka dan labrak mereka sedini mungkin? Selain demikian, apa yang dapat kita lakukan lagi sahut Chi Ho A.? Masakah kita mesti mengorbankan Bin San kita yang suci ini dari terlunta-lunta di Kang Ngong tanpa arah tujuan yang tetap? Pendek kata, biarpun seantara jago kelas satu mereka dikerahkan juga pasti akan kita lawan sampai titik penghabisan. Diam-diam Ekti Long Bu memuji sikap tegas Kok Chi Ho A. itu. Biasanya Chi Ho A. kelihatan lemah-lembut, tapi menghadapi pilihan antara hidup atau mayi, maka jelas kelihatan tekadnya yang bulat untuk mempertahankan kehormatan di San Pei mereka nyata tidak kecewa sebagai ahli waris Lusin New. Boleh dikatakan, seorang Chiang Bun Jin yang harus dibuat contoh. Maku Ia pun berkata, ya aku sendiri pun sudah mengadakan sedikit persiapan, bila perlu anak murid Kaipang juga dapat memberi bantuan. Untuk ini jelasih diharapkan pimpinan Chiang Bun secara bijaksana. Mestinya yang ditantang oleh Tian Mo Kau adalah orang-orang Bin San Pei dengan sendirinya orang dari golongan lain tidak boleh ikut campur. Tapi Ek Tiong Bo mempunyai kedudukan rangkap, ia adalah murid Bin San Je Pei, juga menjabat Pang Cu dari Kaipang. Maka Boyeh dikata cukup beralasan bila anggota Kaipang ikut bertempur bila perlu. Ya baiklah, kita masih ada tempo dua hari lagi, bila perlu nanti kita rundingkan pula, kata Chi Ho A. Akhirnya, sesudah Ek Tiong Ro dan lain-lain sudah mengundurkan diri, tiba-tiba Kok Tiong Lian berkata, Su Hu, kulihat dibalik urusan ini ada banyak terdapat hal-hal yang mencurigakan. Apakah kau maksudkan waktu pengiriman kartu tantangan itu tidak tepat? Tanya Chi Ho An memang saat itu Tian Mo Kau Ju telah jauh hari meninggalkan kartu itu dan suruh bawahannya mengirimkannya ke sini, berbareng ia pun berangkat ke Kumberan untuk minta bantuan gurunya tanda seru. Tidak, aku ju seru curiga bahwa urusan ini bukan keinginan Tian Mo Kau Ju, bahkan dia sendiri mungkin tidak tahu menahu ujar Tiong Lian. Ya, biarpun di luar taunya pemerintah kerajaan hendak menggunakan namanya dengan melalui encinya, tapi toh mesti mendapat persetujuan lebih dahulu, ujar Chi Ho A. Dan sebab apa kau merasa curiga? Sebab aku tanu Tian Mo Kau Ju sudah lama ingin kembali jalan yang benar, ingin memperbaiki kelakuannya yang dulu. Dulu, kata Tiong Lian, ya, mungkin di dalam waktu beberapa hari juga dia akan mengalami penderitaan Cap Hwe Jip Mo, dalam keadaan demikian apakah dia masih dapat cari perkara pada kita. Ketika di Kumberan, ketika aku diserahkan di bafah pengawasan Tian Mo Kau Ju, disanalah secara tidak sengaja aku mendengar rahasianya yang dikatakannya sendiri itu, tutur Tiong Lian lalu ia pun menceritakan apa yang pernah didengarnya ketika Tian Mo Kau Ju berbicara berduaan dengan Le Hock Sing tempoh hari. Mendengar cerita tentang Le Hock Sing relas hidup semati mendampingi Tian Mo Kau Ju yang mungkin akan menjadi cacat untuk selamanya, saking terharunya Kok Chi Ho A sampai meneteskan air mata, katanya dengan gagetun, usia Le Hock Sing masih muda belia, kalau dia mencintai secara membuta sebenarnya tidak mengherakan tapi tidak terduga bahwa gembong iblis sebagai Tian Mo Kau Ju itu ternyata juga mempunyai perasaan yang tulus dan membalas cinta Le Hock Sing sepenuhnya demikian tampaknya dia toh bukan ke tempatnya atau belum. Hi Su Hu, aku menjadi ingin pergi ke Chi Le Sim untuk menyambangi Tian Mo Kau Ju, tiba-tiba Tiong Lian minta persetujuan Sang Guru. Kau hendak menemuinya seorang diri? Kukira ini agak terlalu bahaya kata Chi Ho A. Tapi kalau duduk perkara dapat diselidiki boleh jadi malah akan mengelakkan kemungkinan, tertimpanya malah petaka, ujar Tiong Lian. Lagi pula Tian Mo Kau Ju pernah memperlihatkan budi baiknya kepadaku meski aku tidak terima maksud baiknya itu, tapi tiada jeleknya sekarang aku membalas kebaikannya tuh. Sekarang dia dalam kesukaran. Seharusnya aku pergi menyambangi dia, bicara tentang bahaya memang bukan mustahil, tapi juga tidak lebih berbahaya daripada waktu aku berkunjung ke kumberan tempoh hari. Di atas badan muridnya itu Kuk Chi Ho Ase akan-akan melihat bayangan sendiri di kalam masih muda. Seorang pemudi yang dinamis, berdarah panas dan berperasaan halus. Tahunya cuma membela kebenaran dan mementingkan orang lain tidak pernah mementingkan diri pribadi. Bedanya sang murid rupanya jauh lebih kuat, lebih kukuh daripada waktu mudanya dan jauh lebih tahan akan segala macam ujian. Diam-diam Chi Ho Ase sangat terharu, pikirnya, selama beberapa bulan ini lewekang Lian Ji sudah jauh lebih maju lagi, terutama sesudah dia minum Tian Sim Chok dan mempelajari lewekang dari Leong Lik Pit Kip. Bukan mustahil kekuatannya sekarang tidak di bawah aku lagi, jika mesti memilih seorang untuk pergi ke Chi Lai San, maka selain dia memang tiada pilihan yang tepat lagi. Melihat gurunya diam saja, Tiong Lian menjadi khawatir permintaannya tak disetujui, segera ia menutur pula, di saimping itu aku pun memakai pek, giyokah dan siang hopohium dalam keadaan bagaimanapun juga, paling celaka aku masih dapat melarikan diri, apalagi Chi Lai San bagiku juga bukan tempat yang asing. Chi Ho Ase menjadi heran, tanyanya. Bilakah kau pernah pergi ke Chi Lai San? Wajah Tiong Lian menjadi merah, sahutnya. Meski tidak pernah pergi ke Soa, tapi pernah ku dengar cerita dari orang lain. Oh, ya, di waktu kecilnya, memang Kang Hei Tian pernah tinggal di sana, kata Chi H.C.A. dengan tertawa. Suhu, boleh aku pergi ke sana? Tanya Tiong Lian pula. Pelahan-lahan Chi Ho Ase angkat kepalanya dan berkata, Orang-orang bin San Pei kita turun temurun mengutamakan budi kebaikan, tidaklah sia-sia aku mendidikkah selama ini. Baiklah, boleh kau pergi ke sana, tapi hendaklah hati-hati. Jarak bin San dan Chi Lai San kurang lebih ada 500 li, tanpa mengasuh terus saja Tiong Lian berangkat pula ke sana. Besoknya waktu maghrib Tiong Lian sudah sampai di pegunungan Chi Lai San yang merupakan pangkalan Tian Mokau itu. Dahulu ketika Tiong Lian terkurung di tengah pulau terpencil bersama Kang Hei Tian di kalasenggang mereka suka mengobrol dan menceritakan pengalamannya masing-masing. Ia masih ingat cerita Hei Tian tentang keadaan Tian Mokau itu berbentuk sebuah benteng kurung yang kecil arah timur, barat dan selatan dijaga dengan keras, hanya sebelah utara karena tebing yang curam sekali, monyet juga susah mendaki, maka di situ rada penjagaan. Dan di bawah tebing yang terjal itu adalah taman kediaman Tian Mokau Chu, dahulu waktu Kang Hei Tian tinggal di situ juga sering memain di dalam taman itu. Segera Tiong Lian mengeluarkan ginkang yang tinggi terus menjurus ke utara gunung. Sesudah melintasi beberapa tanjakan, akhirnya sampai di atas puncak karang yang terjal, di sekelilingnya penuh tebing-tebing yang menjulang tinggi, halus dan licin sehingga susah didaki. Diam-diam Tiong Lian merasa bersyukur, karena membawa pedang yang dapat digunakan sebagai alat pembantu. Segera ia melompat setinggi-tingginya ke atas kira-kira 2-3 meter di atas ia tancapkan pedang ke dinding tebing dan mengoreknya menjadi sebuah dekukan agar dapat dipakai sebagai tempat berpijak, dan sesudah mengambil posisi yang baik, kemudian ia melompat pula ke atas. Maka tidak lama kemudian dapatlah dia mendaki puncak karang yang terjal itu. Dan di bawahnya memang benar terdapat sebuah taman bunga yang indah. Ia lihat di ujung puncak sana tumbuh sebatang pohon syok yang tua, batang pohon menjulur ke pinggir, pohon syok itu banyak terdapat akar-akar yang panjang dan kuat sehingga sangat praktis untuk digunakan sebagai tali. Ia pilih seutas akar yang paling panjang, dari situ ia merosot ke bawah, ketika kemudian dia ayun tubuhnya dan lepas tangan dengan tepat ia terlempar ke tengah taman dan hinggap di atas sebatang pohon yang tumbuh di tanah itu. Dari atas pohon besar itu ia melihat di sebeslahnya ada sebuah gedung, ia menduga gedung itu pasti tempat kediaman Tianmo Kau Chu. Ia tidak berani gegabah untuk berderak, maka ia coba pusatkan perhatian untuk mendengarkan. Maka terdengarlah di dalam rumah itu ada suara orang perempuan tua sedang berkata dengan tertawa dingin, HRN, apa perbuatan kalian ini dapat dipertanggungjawabkan pada aku? Tapi sekarang kalian masih berani minta bantuan pada aku? Ipih, kau pun seorang muridku yang bagus ya. Dikala menghadapi bahaya yang kau pikirkan ialah menyelamatkan jiwa sendiri dahulu. Hei hei tapi kalau perlu pertolongan Su Hau, lantas mohon bantuan lagi ya? Tapi kau adalah nyonya gebernur, aku tidak berani mengakui kau sebagai murid lagi. Tiong Lian terkesiap, ia merasa di luar dugaan karena Kim Lun Sengbo dari kunyberan itu ternyata berada di dalam rumah. Itu, rupanya yang diajak bicara adalah Bun Tingbik dan Mohu Jain berdua, sedangkan Tian Mo Kau Chu tidak terdapat di situ. Maka terdengar Mohu Jiu telah berkata, Harap Su Hau mendengarkan laporanku, bukanlah Te Chu berani meninggalkan Su Hau di saat terancam bahaya, soalnya Te Chu tidak ingin menjadi beban suhu dikala terdesak musuh. Ketika itu Te Chu mendapat tugas menjaga tawanan sedangkan musuh sudah menyerbu ke dalam keraton, Te Chu khawatir tidak dapat memenuhi tugas kewajiban, maka terpaksa menghindarkan diri lebih duyu. Ya, tatkala itu kami berpendapat dengan ilmu sakti engkau orang tua yang tiada bandingannya toh tidak perlu bantuan kami yang tidak berarti, demikian Bun Tingbik ikut bicara. Sebaliknya kami khawatir tawanan akan dirampas oleh musuh sehingga mengecewakan kepercayaan yang engkau berikan pada kami. Dari itu kami lantas berangkat lebih dulu ke sini. Adapun kejadian sehabis itu, sesungguhnya tidak kami duga sebelumnya. Rupanya Bok Lolo paling suka disanjung-sanjung orang, sekarang Bun Tingbik dan Mohu Jeng telah mengumpak dan memuji kesaktiannya sehingga meredalah rasa gusarnya. Namun begitu ia masih berkata kepada Bun Tingbik dengan dingin, pintar juga bicaramu, aku suruh kau menjaga tawanan, manfaat yang kau peroleh kau juga tidak sedikit. Sekarang kau berhasil meyakinkan Sam Siang Sin Kang dengan lebih sempurna, apakah kau masih perlu bantuanku segala? Kiranya tempo hari ketika masih di negeri Kun Beran, waktu Bok Lolo bertempur dengan Kang Hei Tian, maka diang diam Bun Tingbik dan Mohu Jeng telah membawa lari Tian Mo. Kau Chu dan Lehok Sing melalui jalan rahasia di tawan tanah yang menembus keluar istana itu. Sebaliknya yang rugi adalah Bok Lolo secara bergiliran tempo hari ia telah bertarung melawan Kang Hei Tian dan Teng Keng Tian suami istri, walaupun dia berhasil merat, tapi kekuatannya juga sudah terbuang tidak sedikit. Sesudah kekuatannya pulih kembali, kemudian ia pun menyusul ke Cileisan sesudah berada di Cileisan, pertama karena dia mempunyai kepentingan yang sama dengan Bun Tingbik, kedua, kekuatannya masih belum pulih seluruhnya, sebaliknya Sam Siang Sin Kang yang dilatih Bun Tingbik semakin sempurna maka nenek itu menjadi jari dan tidak berani terlalu garang lagi. Begitulah, terdengar Bun Tingbik sedang berkata pula dia ngaw terbahak-bahak, Kim Lun Sengbo, jika kau mau membantu lagi sekali ini toh tidak sedikit pula manfaatnya bagaimu. Manfaat apa tanya Bok Lolo? Sebab tenaga yang kau curahkan nanti daripada dikatakan membantu kami adalah lebih tepat dianggap membantu pemerintah kerajaan Jing, masakah untuk ini kau masih belum paham ujar Bun Tingbik? Di Kun Beran, paling-paling kau cuma menjadi sengbo dari sesuatu negeri kecil, apa jeleknya jika kau menerima tempat terhormat di dalam kerajaan Tiongkok besar? Rupanya bujukan Bun Tingbik itu sangat menarik hati Bok Lolo, tampak nenek itu manggut-manggut berulang-ulang. Maka Mohu Jin juga berkata, sekali ini pihak kerajaan Ling telah mengerahkan 24 jago pilihan, yang dikuatirkan ialah peristiwa ini didengar oleh Kim Si Ih dan muridnya dan tentu mereka akan datang ke Binsan untuk membantu mereka. Menurut rencana kita, Su Hau nanti boleh menandingi Kang Hei Tian, sedangkan Bun Hau Kau Chu bersama para kawan lain tentu cukup kuat untuk melayani Kim Si Ih. Selagi kok Tiong Lian mendengarkan dengan Keseina, tiba-tiba terdengar Bok Lolo berseru siapa yang berada di luar itu. Tanda tanya. Belum lenyap suara ayam mendadak daun jendela sudah direbrak oleh Bun Tingbik yang terus melompat keluar. Baru saja Tiong Lian melompat turun dari atas pohon, saat itu Bun Tingbik sudah memburu tiba. Belang, kontan pukulan mereka beradu, Tiong Lian merasa telapak tangannya pegal-pegal gatal dan tangannya menjadi lemas keruan. Ia terkejut, cepat ia melompat ke samping dan segera melolos pedang SHNG Hoi Kiam, ia putar kencang pedangnya sambil mengundurkan diri. Karena benturan pukulan tadi, tubuh Bun Tingbik juga tergeliat dan terkejut, dalam hatinya ia berkata, sungguh tidak nyana dalam beberapa bulan saja kekuatan budak ini sudah maju sedemikian pesatnya. Ternyata ilmu sakti berbisa yang baru ku yakinkan ini tidak mempan padanya. Kiran Fa Tiong Lian cukup mengetahui kemahiran Tian Mo Kau Chu dalam hal menggunakan racun, maka sebelumnya ia telah mengumur sebutir peklingtan yang terbuat dari Tian San Soat Lian, ditambah kemajuan kekuatannya selama dalam beberapa bulan ini, maka dengan mengerahkan tenaga dalam bebek tapakali, dapatlah hawa berbisa pukulan Bun Tingbik tadi dipunahkan. Tapi dari benturan pukulan itu ia pun dapat menjajaki kepandayan Bun Tingbik juga sudah tambah hebat. Daripada dahulu dan susah untuk dilawan, apalagi di belakangnya masih, terdapat bok lolo. Bagus ini namanya ikan masuk jaring sendiri demkian bok lolo terkekeh-kekeh mengejek. Tempo hari kau dapat lolos, tapi sekarang kau mengantarkan nyawamu sendiri. Nah, apakah kau masih ingin lari lagi segera ia pun menubruk maju, di mana lengan bajunya mengebas, seketika tiga macam bubuk berbisa bertebaran terbawa oleh angin kebesannya. Walaupun mengumur peklingtan, namun kepala Tian Lian juga merasa pusing oleh serangan bubuk-bubuk berbisa itu, dan belum lagi Tian Lian sempat melompat pergi, secepat kilat bok lolo sutha menubruk maju, dalam keadaan bahaya kepala pening dan matu berkunang-kunang Tian Lian menjadi tidak dapat melawan, hanya sekali cengkeram saja bok lolo sudah kena pegang pergelangan tangannya. Haha, Bigu seru Bun Tingbik dengan tertawa, dengan tawanan murid Fakok Chi Hoa ini, dalam gelanggang pertempuran di atas Binsan Hari Lusa nanti sudah pasti kemenangan berada di pihak kita. Rupanya kedatangannya ini adalah untuk menemui Karani, ketika dikunberan memangnya aku sudah curiga persekongkolan mereka, nyatanya memang betul, kata bok lolo, baiklah, boleh kurung dia menjadi satu dengan Karani, biar mereka mengobrol sepuas-puasnya. Kiranya pada saat itu Tian Mo Kau Chu dan Lehok Sing telah disekap dalam kamar tahanan rahasia dan Mo Hujan telah memalsukan dia sebagai Kau Chu. Mo Hujan adalah kakak sekandung Tian Mo Kau Chu, wajah mereka memangnya sama dan mirip, ditambah peraturan-peraturan Tian Mo Kau Chu yang keras, setiap anggota yang Hendak menghadap Seng Kau Chu hanya boleh berdiri jauh di bawah undakan-undakan pendopo, sehingga tidak dapat melihat jelas wajah asli Kau Kau Chu mereka. Mo Hujan sendiri mempunyai dayang-dayang pribadi pula dan tidak perlu dilayani dayangnya Tian Mo Kau Chu, makanya dengan mudah anggota-anggota Tian Mo Kau dapat dikelabui. Waktu itu Tian Mo Kau Chu, sedang tersiksa oleh karena Chow Hwe Ejipmo tersesatnya ilmu yang dilatihnya sendiri. Sedangkan Lehok Sing juga tidak bertenaga sama sekali oleh karena diracuni oleh Bok Lolo dengan sop kutsan, puyat pelemas tulang meski dapat berjalan, tapi kekuatannya susah dikerahkan. Bun Ting Bik telah mengurung mereka di dalam suatu kamar dan paksa Lehok Sing menulis kunci ajaran lewekang dari keluarga le mereka. Namun Lehok Sing rela sehidup semati dengan Tian Mo Kau Chu. Ia tidak mau menyerah kepada Bun Ting Bik biarpun disiksa lahir dan batin. Begitulah selagi Tian Mo Kau Chu dan Lehok Sing saling sandar, menjadi satu didalani karchar tahanan yang gelap itu, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka, dari cahaya yang menembus masuk itu Tian Mo Kau Chu melihat ada seorang nona telah didorong masuk. Ketika melihat jelas siapa nona itu, Tian Mo Kau Chu terkejut dan cepat menariknya ke sampingnya. Katanya dengan suara tak lampias, No, nona kok, kenapa kau datang kemari aku adalah seorang yang bernasib malang, sekarang telah menderita siksaan hasil latihanku sendiri, matiku tidak ada artinya, tapi merembikin susah padamu, inilah harus disayangkan. Kau mempunyai cita-cita yang luhur, suatu saat akan terhindar dari bahaya kesusahanmu lenta akan berakhir dalam waktu singkat, sahut Tiong Lian. Tapi aku sudah jatuh di dalam cengkeraman guruku, jiwaku setiap saat bisa melayang, masakah masih ada harapan hidup bebas lagi ujar Tian Mo Kau Chu. Tua bangka siluman itu sedemikian kejahnya masakah kau masih sudi mengaku suhu padanya, kata Le Hock Sing dengan penasaran, cici jika kau mau aku pun tidak ingin hidup sendirian. Air matah, Tian Mo Kau Chu berlinang-linang saking terharunya, tanpa hiraukan kok Tiong Lian lagi ia terus saling rangkul dengan kencang bersama Le Hock Sing, katanya, adik Sing, kau sangat baik kepadaku, biarpun mati juga aku merasa senang. Tiong Lian ikut terharu menyaksikan itu, tapi ia tidak berdaya untuk menghibur mereka bila dipikir lagi, padahal nasibnya sekarang juga tiada bedanya dengan Tian Mo Kau Chu ya itu setiap saat bisa tamat riwayatnya, bahkan Tian Mo Kau Wau didampingi Le Hock Sing yang rela sehidup semati bagi Seng Kekasih, sedangkan Kekasihnya sendiri yang dirindukan itu entah sekarang berada di mana boleh jadi sedang berada didamping seorang Nona yang lain tanda seru. Walaupun ada maksud kok Tiong Lian hendak mengalah kepada Hoa Inpik, tapi dalam keadaan demikian bila teringat kepada Kang Hei Tian tanpa merasa ia pun mencucurkan air mata. Tiba-tiba Le Hock Sing berkata, Nona kok, selama ini aku mempunyai sesuatu tanda tanya yang belum terjawab, sebelum ajaku aku ingin mengetahuinya dengan jelas hal ini. Mungkin kau dapat menjelaskan. Apakah gurumu benci kepada Kim Si Ih? Kenapa guruku mesti benci padanya tanya Tiong Lian, sebab dia telah mengecewakan cinta murni gurumu. Selama hidup ini, kata Hock Sing. Le Seng Lian pernah apamu tanya Tiong Lian. Bibiku, sahut Hock Sing. Seluruh lakon di masa hidup bibimu itu apakah kau sudah ketahui semua tanya Tiong Lian pula. Menurut cerita, katanya dia meninggal karena Kim Si Ih, tapi seluk beluknya aku tidak tahu dengan pasti kata Hock Sing. Perangai bibimu itu terlalu keras dan suka turut kemauannya sendiri. Titik tutur Tiong Lian. Dia ingin merebut hatinya Kim Tai Hiap, maka suhuku Tiyah menjadi bulan-bulanannya. Dia telah meracun guruku, lalu dengan obat pemunahnya dia mengancam agar Kim Tai Hiap suka menikah dengan dia. Tapi dia telah membunuh diri pada malam pertama di dalam pengantin baru mereka. Begitulah, lantas Tiong Lian menceritakan apa yang pernah didengarnya tentang kisah percintaan Kim Si Ih dan Lei Seng Lam dahulu. Akhirnya ia menghela nafas dan berkata, karena Kim Tai Hiap merasa berdosa kepada cinta bibimu, maka sesudah bibimu meninggal, selama lebih 20 tahun ini beliau tetap membujang tak mau menikah. Guruku dapat memahami perasaan kini Tai Hiap, maka beliau tidak mau dendam padanya, juga tidak dendam kepada bibimu. Beliau cuma menganggap apa yang terjadi itu sudah tak dirilahi, nasib menentukan hidup ini. Mereka harus mengalami ujian-ujian. Seperti itu. Padahal waktu bibimu hendak menghabiskan nyawa sendiri, dia telah meninggalkan surat kepada Kim Tai Hiap dan meninggalkan pesan agar Kim Tai Hiap menikah dengan guruku. Lei Hock Sing termangu-mangu sekian lamanya sesudah mendengar cerita Kok Tiong Lian itu. Katanya kemudian, ketika mu'a aku datang ke Tiong Goan, karena percaya atas hasutan orang luar, maka aku sangat benci dan dendam kepada Kim Si Ih. Tapi lambat laun aku pun sangsi dan baru sekarang aku benar-benar mengetahui duduknya perkara. Koma dahulu apa yang sangsikan dan sekarang mengetahui apalagi tanya Tiong Lian. Semula aku sangat dendam kepada Kim Si Ih, sebab aku menganggap dia yang membunuh bibiku, kata Hock Sing, kemudian aku melihat batu nisan yang didirikan Kim Si Ih di makam bibiku, lalu mengetahui pula bahwa gurumu sebenarnya adalah kekasihnya yang lebih dulu daripada bibiku, karena itu aku lantas berpikir bahwasannya dengan tokoh wanita pilihan sebagai Kok Chiang Bun dari Binsan, bicara tentang ilmu silat dan kedudukan, tentang kecantikan pula, dalam hal apa yang kurang. Pada umumnya bila orang kematian istri, kawin lagi juga bukan sesuatu yang luar biasa, apalagi Kim Si Ih dengan bibiku pada hakikatnya suami istri dalam nama saja, perateknya toh tidak. Tapi dia toh rela meninggalkan kekasih yang cantik itu dan mengembara dekangau dengan hidup yang terluntah-luntah tak keruan tempatnya, dipandang dari sudut ini agaknya dia toh tidak melupakan cinta murni bibiku, tentang caci maki orang lain kepada Kim Si Ih bukan mustahil timbul karena dendam dari diri pribadi mereka dan sengaja hendak mengadu dombakan aku dengan dia. Dan malam ini sesudah ku dengar ceritamu tadi, aku menjadi lebih paham duduknya perkara. Sebenarnya bibiku juga bersalah dan tidak pantas ditimpakan semua atas kesalahan Kim Si Ih. Sekarang bibiku sudah meninggal, orang yang sudah mati boleh tak usah dibicarakan lagi sebalik ria tentang hubungan Kim Si Ih dengan gurumu pengorbanan selama 20 tahun itu kenapa mesti ditarik lebih panjang lagi? Jadi sekarang kau sudah jelas, kata Tiong Lian dengan girang, dan apa kau dendam kepada Kim Tai Hiap? Ya, aku merasa malu dahulu sebelum tahu perkara yang sebenarnya, aku pernah beberapa kali memaki dia, di dalam hati tentu dia sangat menyesal, kata Hock Sing. Cuma sayang jiwaku sendiri berada di ujung tanduk, aku tidak ada kesempatan untuk minta maaf lagi padanya. Selagi mereka bertiga asik mengemukakan isi hati masing, dan sama-sama merasa gegetun tiba-tiba terendus bau harum yang memabukan orang. Tian Mo Kau Chu terkejut dan berseru, Selaka, suhuku telah mulai turun tangan keji. Bagus, biar aku mengadu jiwa dengan dia, teriak Hock Sing dengan gusar, tapi belum lagi ia sempat menggunakan Tian Mo Tai Hoat yang merupakan ilmu terakhir untuk gugur bersama musuh, tahu-tahu ia sudah jatuh pingsan, begitu pula Tian Mo Kau Chu lantas sempoyongan dan akhirnya juga terjungkel dan tak sadarkan diri, hanya Kok Tiong Lian saja yang tidak merasakan apa-apa atas dirinya dari bau harum itu. Kiranya tenaga Tian Mo Kau Chu dan Le Hock Sing sudah habis, jangankan bau harum itu adalah sejenis pembius, pembius yang paling hebat, sekalipun obat tidur biasa saja juga mereka tak tahan. Sebaliknya di mulut Kok Tiong Lian mengulumpuk, klingtan yang justru dapat memunahkan bau harum ini. Segera Tiong Lian merasa heran dan khawatir tiba-tiba dilihatnya terjadi jendela patah satu persatu, ia tambah heran dan menjadi ragu-ragu jika Kim Lun Sengbo, kenapa dia tidak masuk saja dari pintu tanda seru. Belum selesai ia berpikir, tertampaklah sesosok bayangan orang telah melompat masuk melalui jendela yang sudah di jebol itu, cahaya lembulan juga lantas menembus masuk ke jendela yang melompong itu, walaupun remang tapi Kok Tiong Lian sudah dapat mengenali yang datang ini tak lain tak bukan tokoh yang barusan mereka bicarakan, yaitu Kim Si Adanya. Hi, Kim Tai Hiap, kiranya engkau yang datang, inilah paling bagus seru Tiong Lian dengan kejut-kejut girang. Ya marilah kita menolong mereka lebih dulu dan sementara ini jangan membuat kaget nenek siluman dan begundalnya, biarlah kita bikin perhitungan dengan mereka dalam pertemuan di atas binsan nanti, demikian sahut Kim Si Ih. Eh, harapkah suka membantu menggendong Tian Mo Kau Chu. Dan baru saja Tiong Lian hendak memberitahu tentang keadaannya yang lemas kehilangan tenaga, namun Kim Si Ih sudah iantas menepuk perlahan sekali di atas bunggungnya seketika Tiong Lian merasa suatu hawa hangat menembus seluruh aurat nadinya dalam sekejap saja semangatnya terasa segar dan tenaga pulih kembali, bahkan jauh lebih kuat daripada tadinya. Tanpa berbicara lagi segera Tiong Lian menggendong Tian Mo Kau Chu dan mengikuti Kim Si Ih yang menggendong Le Hok Sing melompat keluar melalui daun jendela, sepanjang jalan tertampak di sana-sini banyak menggeletak anggota-anggota Tian Mo Kau, semuanya tak sadarkan diri. Dengan tertawa Kim Si Ih menerangkan kepada Tiong Lian, orang-orang Tian Mo Kau Chu suka menggunakan racun, sekali ini aku telah menggunakan kero mereka untuk menyerang mereka sendiri. Kiranya obat pembius yang digunakan Kim Si Ih adalah semacam bunga berbisa yang diperoleh di daerah Tibet seperti yang tiada bandingannya kerasnya, oleh karena tujuan Kim Si Ih hanya menolong orang, maka ia sengaja menggunakan obat pembius itu agar tidak diketahui musuh. Sesudah melintasi pagar tembok pagar bunga, sampailah mereka di bawah tebing yang curam itu. Biar aku naik dulu ke atas, nanti aku menggerai kalian, ku ta Si Ih. Dengan menggendong lehok sing segera ia melompat ke atas, jadi setiap kali kakinya memacal, segera tubuhnya terlempar ke atas mirip orang manja tangga saja, hanya sekejap saja orangnya sudah sampai di atas. Sungguh kagum Tiong Lian tak terhingga kalau tidak menyaksikan sendiri pasti orang takkan percaya bahwa di dunia ini ada orang memiliki ginkang setinggi ini. Kemudian Kim Si Ih telah membetot beberapa utas rotan panjang, ia ikat menjadi tambang besar, lalu dilemparkan ke bawah. De Ugan sebelah tangan mengempit Tian Mo Kau Chu, sebelah tangan Kok Tiong Lian memegang kencang tali dan membiarkan Kim Si Ih mengeretnya ke atas. Sesudah berada di atas, segera Tiong Lian berkata, Tiao Mo Kau Chu sudah bertekad akan kembali ke jalan yang baik, cuma sekarang dia sedang tersiksa oleh bencana Chow Hwe Jip Mo. Aku sudah tahu, Sahut Si Ih. Kedatangan aku ini justru hendak menolong dia agar perjodohannya dengan Lehok Sing dapat terlaksana dengan baik. Segera ia suruh Tiong Lian meletakkan Tian Mo Kau Chu, lebih dulu ia jejalkan sebutir pek klingtan ke dalam mulutnya, lalu menggunakan lewakangnya yang mahadasyat untuk menutup ke hiatu penting di tubuh Tian Mo Kau Chu. Setiap kali ia menutup, seketika suatu arus hawa murni tersalur ke dalam badannya, sesudah ke-36 hiatu semua ditutup. Toh Tian Mo Kau Chu masih belum siuman, namun urat nadinya sekarang sudah lancar kembali bahkan tambah kuat tenaganya. Sebaliknya kira Si Ih sendiri sudah mandi keringat, dengan napas agak terengah ia berkata dan tertawa untung dia baru dua hari mengalami penyakit hebat ini kalau sudah kasih, tentu aku perlu lebih banyak membuang tenaga untuk menyembuhkan dia. Padahal dengan lewakang Kim Si Ih sekarang boleh dikata tergolong kelas yang tiada taranya tapi untuk menolong penyakit Tian Mo Kau Chu itu toh sedemikian banyak memakan tenaganya, maka betapa bahayanya penderitaan itu dapatlah dibayangkan. Diam-diam Tiong Lian terkesiap mendengar keterangan itu dan sesudah mengasuh sebentar, kemudian Kim Si Ih menggunakan pula tenaga murninya untuk memunahkan racun soputsan, yang bekerja di dalam badan lehok sing untuk ini boleh dikata terlalu mudah bagi Kim Si Ih dan tidak sepayah dia menolong Tian Mo Kau Chu tadi. Begitulah maka pelahan-lahan tenaga Tian Mo Kau Chu telah pulih lagi dan secara kebetulan telah siuman kembali bersama lehok sing. Ketika mendadak mereka melihat Kim Si Ih berdiri di hadap A mereka, seketika mereka melonjak, bangun dengan kaget. Tapi segera lehok sing merasa girang pula di samping kagetnya tadi, tanpa menghiraukan Kim Si Ih lagi lantas tanya Tian Mo Kau Chu, Hi, Cici, mengapa kau dapat melompat? Untuk sejenak Tian Mo Kau Chu tertegun tapi segera ia paham apa yang terjadi, dengan air metu berlinang-linang ia lantas memberi hormat kepada Si Ih katanya dengan suara tergugu-gugu, Kim, Kim Tai Hiap, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Aku, aku adalah sampah masyarakat persilatan yang dianggap golongan Siap Hei, tapi kau telah sudi menolong aku dengan pengorbanan tenagamu yang berharga. Kim Si Ih menjadi masgul terkenang pada kisahnya sendiri di masa dahulu, katanya dengan gegetun, 20 tahun yang lalu aku pun hampir-hampir mengalami penyakit Chow Hwe Ejip Mul syukur aku telah ditolong oleh Teng Lo Chiampu dari Tian San Tatkala itu pun aku dianggap seorang sampah masyarakat perkilatan oleh orang-orang dari Qingpei. Sekarang berterima kasihin padaku, asalkan kelaka suka mencontoh perbuatan luhur kaum Lo Chiampu berbuatlah sekuat tenagamu untuk kepentingan orang banyak, dengan demikian berarti kau telah membalas budiku dan telah berbuat baik bagi sesamanya. Le Hock Sing sangat terharu, ia pun berkata, Kim Tai Hiap, baru sekarang aku mengetahui bahwa engkau adalah orang yang baik, bahkan jauh lebih baik daripada apa yang dapat kuduga, beberapa kali aku teiah berlaku kasar padamu, sungguh aku sangat malu dan menyesal, aku tidak tahu kera, kera bagaimana harus berkata padamu. Kau tak perlu bicara lagi tentang perasaanmu, aku sudah tahu sekarang, sahut si ih dengan tertawa. Apa yang kau bicarakan dengan kau cu di dalam penjara tadi sudah ku dengar semua. Apakah kau mengetahui lantaran dirimu? Maka aku telah menyusul kalian ke sini sejak dari kunderan. Oh, engkau terlalu baik bagiku, Kim Tai Hiap, kata Le Hock Sing dengan mencucurkan air matah, terharu. Dan apakah sudah lama engkau mengetahui asal usulku? Kiranya Le Hock Sing ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Le yang masih ada di dunia ini. Dia adalah putera tunggal Le Pek Chu yang dahulu hidup terasing di pulau terpencil di lautan timur yang pernah diketemukan Kim Si Ih itu. Tanpa merasa air Matu Kim Si Ih berlinang-linang juga, katanya, sejak bibimu wafat, selama 20 tahun ini aku senantiasa berduka. Aku malu terhadap bibimu dan berduka pula atas nasib keluarga Le kalian yang malang itu karena di Tionggoan keluarga kalian telah putus turunan. Syukur Alhamdulillah, akhirnya keluarga Le ternyata masih mempunyai bibit satu-satunya yaitu kau, Hock Sing, kau tidak pernah bertemu dengan bibimu, tetapi walau agak mirip dengan bibimu sendiri. Ketika untuk pertama kali aku melihat kau, sesaat itu aku merasa bibimu seperti hidup kembali di depanku. Ya, selama ini yang tidak bisa kulupakan, ialah aku ingin mencari tahu asal usulmu untuk menyelesaikan suatu angan-anganku. Sampai di sini, tiba-tiba Kim Si Ih mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu katanya, kau adalah keturunan lurus keluarga Le, tentang sejarah leluhurmu, kau cukup tahu. Leluhurmu Le Gong Tian adalah murid Kiao Pak Beng seorang tokoh paling terkemuka pada masa akhir dinasti Bing. Dahulu Kiao Pak Beng telah dikalahkan Tio Tan Hong dan mengasingkan diri ke suatu pulau terpencil dengan tekat akan membalas sakit hati itu kelak. Tapi sesudah dia berhasil meyakinkan ilmu saktinya tetap ia tidak sempat pulang kembali ke Tionggoan. Rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga Le kalian, maka selama 200 tahun ini keluarga kalian terus-menerus mengirim anak cucu keturunannya berlayar keluar lautan untuk mencari pulau yang pernah ditinggali Kiao Pak Beng dengan maksud tujuan mencari kitab pusaka ilmu silat ciptaannya itu. Akhirnya kitab pusaka itu diketemukan oleh bibimu, dan paling akhir jatuh pula di tanganku. Tatkala itu bibimu sudah meninggal karena aku mengira keluarga kalian sudah tiada keturunan lagi, pula ilmu silat yang tertera di dalam kitab pusaka itu adalah ilmu silat yang jarang terdapat di dunia ini, namun tergolong siapai dan tidak pantas diajarkan kepada umum, maka kitab pusaka itu telah kubakar habis di depan makam bibimu. Cuma saja aku pun telah menggunakan ilmu silat yang terdapat di dalam kitab pusaka itu sebagai fondasi dan ku tambah dengan lewekang dari golongan cingpe sebagai tulang punggungnya sehingga dapat ku ciptakan suatu aliran persilatan tersendiri yang tergabung dari siapai dan cingpe. Aku yakin hasil karyaku ini pasti tidak di bawah ilmu silat ciptaan Kiao Pak Beng itu. Sekarang aku telah menulis semua ilmu silat ciptaanku itu di dalam suatu kitab dan kitab ini harusku serahkan sebagai milikmu. Nah, harap kau menerimanya. Lehoxing menjadi gugup, cepat ia menjawab, Kim Tai Hyap kitab ini merupakan darah keringatmu selama hidupmu ini, maka mana aku berani menerimanya. Tapi si ih berkata, sebabnya aku dapat menanjak sampai tingkatan seperti sekarang ini boleh dikata juga berkat ajaran. Keluarga leh kalian. Sekarang kitab pusaka Kiao Pak Beng itu sudah kubakar dan tak dapatku serahkan kembali padamu, terpaksa aku memberi ganti kitab yang kutulis sendiri ini. Sebelum wafat bibimu menyerahkan kitab pusaka Kiao Pak Beng kepadaku dengan pesan agar aku mengembangkannya secara luas, syukur aku tidak mengecewakan harapannya dan sekarang aku menyerahkan kitabku ini padamu, dengari demikian dapatlah mengakhiri cita-citaku yang belum terkabul selama ini. Ya, leh syok syok harap kau menerimanya saja, kalau tidak, tentu Kim Tai Hia akan tetap merasa tidak enak, kata Tiong Lian. Sampai di sini lehok sing tidak dapat menolak lagi dengan air matu bercucuran ia menerima kotak kelama itu dengan rasa terima kasih yang susah dilukiskan. Setelah terlaksana cita-cita yang dikandungnya selama ini, rasa Kim Si Hia juga susah dikatakan ia termangu-mangu mengenangkan kejadian-kejadian di masa dahulu, teringat olehnya pengalamannya ketika belayar keluar lautan untuk mencari kitab pusaka bersama Le Seng Lem. Teringat juga pesan terakhir Le Seng Lem sebelum mewinggal dunia, terkenang perasaan sendiri ketika membakar kitab pusaka itu di depan makamnya Le Seng Lem. Ya, setelah mengalami suka duka selama 20 tahun ini, sekarang dapat melihat ahli waris satu-satunya dari keluarga Le, maka entenglah tekanan batin yang dirasakannya selama ini, baru sekarang ia benar-benar dapat menikmatkan rasa gembira yang sesungguhnya. Tiba-tiba Le Hok Sing berkata pula, Kim Tai Hiap, cita-citamu sudah terkabul tapi aku pun mempunyai suatu angan-angan, aku ingin mohon sesuatu padamu, entah engka sudi menerima atau tidak. Silahkan bicara saja, betapapun, sukarnya tentu akanku lakukan bagimu sahut Kim Si Ih. Angan-anganku ini pun merupakan angan-angan bibiku, kata Le Hok Sing. Dari itu, Kim Tai Hiap, aku memohon agar engkau jangan mengecewakan harapan bibiku yang ditinggalkan sebelum wafatnya. Untuk sejenak Kim Si Ih tertegun, tanyanya kemudian dengan tercengang, Dari mana kau tahu? Meski aku tidak pernah bertemu dengan bibiku, tapi dayangnya di masa dahulu sekarang masih banyak berada di dalam Tian Mo Kau, dari pembicaraan mereka sedikit banyak aku pun mengetahui kejadian-kejadian masa dahulu demikian sahut Hok Sing. Sedangkan mengenai cinta kasih murni antara kau dan Kok Li Hiap selama 20 tahun ini telah ku dengar pula, dari penuturan nona kok tadi. Selama 20 tahun ini belum pernah ada orang bicara seperti Le Hok Sing sekarang kepada Kim Si Ih. Meski banyak sobat-sobat baiknya seperti Kang Lem, Ki Hiao Hang dan lain-lain juga pernah menganjurkan agar Si Ih kembali kepada cinta murni Kok Chi Ho A, Tapi yang mereka bicarakan tidak timbul dan pihaknya Le Seng Lem, yang mereka katakan juga tidak titik epat mengenai isi hati Kim Si Ih, Tapi sekarang Le Hok Sing bicara sebagai keturunan keluarga Le satu-satunya, maka titik setiap ucapannya boleh dikatakan meresap betul di dalam hati Sanu Bari Kim Si Ih. Ya, memang cinta murni selama 20 tahun yang menyiksa diri itu, benar-benar sudah cukup dirasakan oleh Kim Si Ih. Seketika pandangan Si Ih terasa kabur, bayangannya Le Seng Lem seperti muncul di depan matanya. Lapat-lapat Kim Si Ih merasa seperti berada di malam pengantin baru pada 20 tabun yang lalu. Le Seng Lem baru mendapatkan cinta kasih Kim Si Ih pada detik penghabisan dia meninggal dengan mengulung senyum, Kim Si Ih juga percaya penuh pesan Le Seng Lem yang terakhir itu adalah timbul dari lubuk hatinya yang murni tapi karena merasa menyesal, maka selama ini Si Ih tidak melaksanakan pesan Le Seng Lem itu. Begitulah semua kejadian-kejadian di masa dahulu seakan-akan terbayang semua olehnya, kata Seng Lem juga seperti berbunyi di tepit linganya pula. Pesan Le Seng Lem yang terakhir itu ada tiga hal. Pertama minta Kim Si Ih menerima kitab Pusaka Kiawapak Beng yang diserahkan itu dan supaya mempelajari dengan baik sehingga menjadi seorang sarjana besar ilmu silat. Ketiga ialah minta Si Ih menikah dengan Kok Chi Hoa supaya dia dapat merasa tenang di alam baka. Di dalam air matanya yang berkaca itu Si Ih seakan-akan melihat bayangan Le Seng Lem sedang mendekatinya dan berkata padanya, Si LH, sekarang kau sudah menjadi seorang sarjana persilatan yang tiada taranya, tapi kedua hal lain yang kuharapkan itu belum kau laksanakan semua. Kau telah mengecewakan harapanku dan mengecewakan Kok Chi Chi. Oh, Seng Lem, Deng, dengarkanlah ucapanku Si Ih menggumam sendiri, tapi bayangan Le Seng Lem mendadak lenyap, yang ada di depannya adalah Le Hoksing. Dengan pelan-pelan Hoksing telah berkata, Kim Tai Hiap, hendaklah kau jangan menyiksa diri lagi sehingga membuat susah diri sendiri dan membuat susah orang lain. Apa yang hendak kau katakan, aku siap mendengarkan. Sesudah tenangkan diri, dengan tersenyum berkata Si Ih, Sebenarnya aku hendak menjadi comblang bagimu, tapi kau malah sudah menjadi comblang bajiku. Segera Hoksing menarik Tian Mo Kau Chu dan berdiri sejajar depan Kim Si Ih, katanya dengan tertawa, Banyak terima kasih atas kebaikan Kim Tai Hiap, kau telah menyembuhkan penyakitnya Chow Hwe Jip Mo yang menyiksanya, Maka urusan kami berdua boleh tak usah Kim Tai Hiap pikirkan lagi.